Halo semuanya, nama aku Rin, balik lagi main Dinkum. Kali ini aku mau main selama 200 hari dan ini lanjutan dari video 100 hari Dinkumku yang sebelumnya. Kalau belum nonton, jangan lupa nonton yang 100 hari dulu ya guys. Also, jangan lupa like dan subscribe dulu, kalau belum subscribe dan langsung kita mulai gameplaynya aja. Oh, sebelum itu, untuk gold di 200 hari ini, aku mau punya semua NPC di Kozy Land dan semuanya punya 5 hati. Memiliki semua kendaraan maupun mesin buatan Franklin, si saintis, dan menghasilkan 10 juta ding dalam 200 hari. Hari ke-101 diawali dengan Harpes Pohon Lime. Gak lupa aku juga siram tanamanku dan menanam pohon ungu Jakaranda di dekat tenda visitor. Akhirnya Melvin, pemilik toko furniture, mau tinggal di islandku dan aku langsung buru-buru ke town hall untuk berhutang pembukaan tokonya. Gak lupa langsung aku taruh semua item untuk pembangunan toko, lalu menghabiskan waktu dengan memancing. Hari ke-102, aku mulai live streaming lagi, progres bermainku. Aku kayaknya pengen pindah deh, pengen pindah tempat, soalnya ini kayak, gimana ya? Aku pengen bikin perkotaan gitu loh, daripada tinggal di pantai. Oh ini juga, eh itu siapa? Aku kira orang ternyata mototik. Ini juga udah mulai dibangun guys. Apa ya? Oh tokonya Melvin ini, lupa. Hmm, jumping dong. Baru tahu baru bisa jumping. Oh my God. Wee. Naik kodong-kodong ini mah bukan motok. Ngedit semua map ini bakalan aku jadi bikin kayak, semuanya penuh deh. Eh, bakalan aku dekor. Hari ke-103, Sela datang ke islandku dan tentu aja aku kasih dia masakan lagi. Aku juga liat toko furniture yang keliatan lucu banget. Gak sabar sih, setelah 200 hari ini, aku bakalan bikin seris dekorasi semua pulau Kozyland. Lalu aku pergi untuk berburu telur untuk aku jual. Banyak banget guys. Aku juga mulai bikin kompos bean yang sebenarnya gak terlalu butuh banget sih. Cuma buat bikin fertilizer karena pup wombatku udah banyak. Hari ke-104, akhirnya aku dapet resep item favoritku, mushroom lamp. Aku mulai pergi ke dalam deep mine buat berburu buaya yang gampang banget untuk aku buru. Dan karena aku lupa bawa torch sama helm lampu, aku coba mining seadanya pake mushroom yang aku bawa. Dan kaget banget ada bush devil di deketku ternyata. Aku putusin buat naik ke atas dan karena aku punya cukup permit, aku bikin lisensi irigasi level 2 agar aku bisa bikin sprinkle dari iron. Hari ke-105, Sally berkunjung ke Kozyland dan decide untuk stay di pulau ini. Tentu aja aku langsung ke nenek Fletch untuk mulai berhutang demi membuka tokonya Sally. Aku taruh sementara salonnya Sally di deket town hall dan mulai pergi ke dalam deep mining lagi untuk cari iron. Dan karena seharian aku gak nemu kamar harta karun, aku putusin naik dan menemukan satelit yang jatuh lagi. Aku juga gak lupa taruh item pembangunan biar bisa cepet-cepet punya salon. Dan aku juga berhasil upgrade sprinkle chopperku jadi sprinkle iron. Hari ke-106, aku mulai harvest bunga watelku. Aku juga masuk ke toko Melvin untuk beli beberapa buah furnitur dan juga mempererat pertemananku dengan pendatang baru di Kozyland. Hari ke-107, Sheila datang lagi ke island dan dia minta prime rose guys. Aku langsung beli beberapa sayur yang gak aku punya. Lalu mulai masak prime rose-nya untuk aku kasih ke si Sheila. Aku juga masak bunga kaktus buat aku jual ke tokonya Sheila. Lalu mulai tanam semua benih bawang. Dan ini rasanya udah kayak game farming gak sih guys? Dan kayaknya hari ini aku cukup produktif sih. Aku pergi ke tempat jauh untuk cari lagi harta karun, komponen, dan lain-lain. Aku juga kasih kecoa permintaan Melvin dan aku dapet desain pad baru. Hari ke-108, aku perhatiin sprinkle baruku guys. Aku cukup bangga karena pembuatan sprinkle iron ini cukup nguras tenaga dan iron yang cukup banyak. Pastinya aku bakalan perbanyak lagi sih ke depannya. Aku mulai mining lagi dan gak tau ya kenapa aku apes banget dari kemarin-kemarin gak dapet ruby ataupun ruangan rahasia. Tapi lumayan sih dapet iron yang cukup melimpah. Hari ke-109, Sheila datang lagi dan dia itu NPC terakhir yang belum putusin untuk tinggal di island ini. Dia minta fairy bread guys dan untungnya aku punya cukup gula dan langsung aku bikin terus kasih ke orangnya. Dapet resep agar baru juga dan akhirnya dia mau tinggal di pulau ini dan goal pertama ku dimana aku mau semua NPC tinggal di island ini berhasil aku capai. Aku juga jual 9 keju untuk harga Rp. 86.000. Satunya hampir Rp. 10.000 ding guys. Wah, kalau aku kumpulin item-item makanan dan tunggu si Sheila beli, cuanku bisa berkali-kali lipat daripada aku jual ke si John sih. Aku berhasil lunasin hutang salonnya Sally dan lalu mulai berhutang untuk restaurantnya Sheila seharga Rp. 750.000 ding. Mahal banget sumpah. Also, aku butuh Jelly Brew untuk bisa bangun restoran ini. Aku rada bingung sih Jelly Brew itu terbuat dari apa. Kalau kata Google sih terbuat dari ubur-ubur guys. Jadi aku pergi ke hutan mangrove untuk cari ubur-ubur kurang lebih. Aku butuh 30 Jelly. Ini aku sampai pindah ke pantai juga karena berbulu Jelly itu agak tricky ya. Tapi untungnya aku berhasil dapetin Jelly Brewnya walau makan waktu dari siang sampai malam gini. Aku bikin ekstra kek untuk bikin Jelly Brew dan taruh sebagian besar material bangunan restonya. Jadi aku tinggal masukin 3 kek sama 3 Jelly Brew untuk pembangunan restoran. Hari ke-110 hujan dan pastinya aku cari penjual black market untuk jual beberapa jenis bulk yang kupunya untuk kisaran Rp. 160.000 ding. Lumayan-lumayan. Aku lihat ada kantung guguk guys. Harganya kisaran Rp. 300.000 ding dan uangku kurang. Jadi aku pergi ke si John untuk jual jus-jus yang selama ini sengaja aku simpan. Lumayan sih Rp. 200.000 yang aku dapet. Aku langsung buru-buru pergi ke black market untuk beli kolarnya dan langsung cari guguk. Aku lihat guguk putih lucu banget. Andaikan aku bisa kasih nama, aku bakalan kasih dia nama... Hmm, apa ya? Mungkin guguk sesuai spesies. Nilani-nilari guys, ngejar aku woy lah. Gemoy banget. Aku juga sementara taruh kandangnya di tempat scientist karena aku takut dia dimakan buaya. Dan guguk langsung turu dong di kandangnya. Dan ini cuteness overlap banget lah. Oh, aku juga rapihin tempat entrance ya. Sebenarnya ini untuk seri terbaruku nanti guys. Dimana aku mau dekor islandku jadi lebih estetik dan nggak kayak sekarang yang menurutku berantakan. Dan nanti di seri terbaru di inkumku, aku bakalan kasih tips-tips dekor yang bikin islandnya beda daripada yang lain. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Hari ke-111, jelly brewku jadi. Dan pastinya langsung aku masukin untuk material pembangunan restoran. Aku juga masak salad buah demi naikin hati pemilik restoran nanti. Karena setauku dia bakalan sering-sering kasih hadiah bermanfaat kalau nantinya udah 5. Lalu seharian aku mancing di laut. Terus aku juga baru tahu kalau kita bisa mancing hiu. Tapi sayangnya aku nggak bisa masukin ke inventory. Hari ke-112 adalah Kozyland Day. Oh, orang-orang berkumpul di gazebo untuk merayakan 1 tahun Kozyland. Aku kira nenek Fletcher lagi jadi DJ guys. Taunya dia lagi masak sosis atau lebih tepatnya snacks. Dia masak snacks untuk semua orang di Kozyland. Clover juga kasih aku balon wey. Lucu. Ini kayaknya cuma didapetin 1 tahun sekali deh. Lihat si Milburn bawa-bawa balon. Yah, ngapa disembunyiin dah. Nggak lupa aku ambil snacks buatan nenek Fletcher. Dan ini kayak roti panggang sama sosis gitu. Oh ya, terus malamnya banyak kembang api guys di langit. Hari ke-113, restoran resmi dibuka. Aku juga kasih hadiah ulang tahun untuk Fletcher. Dan aku juga dapat resep baru dari si Melvin. Dapat resep juga dari si Franklin. Dan aku juga lupa hari ini harvest bawang putihku. Terus beli berbagai macam makanan di restoran. Yang kalau bikin ini ngumpulin itemnya dulu emang agak susah. Dan ngabisin malam di dalam resto. Hari ke-114, aku keliling pulau untuk cari perahu pemilik naik market. Untuk aku jual tanamanku dengan harga yang cukup fantastis. 450 ribu ding. Terus waktu aku jalan-jalan naik helikopter. Kayaknya akhir-akhir ini banyak ore di permukaan. Jadi aku tempahin aja langsung semuanya. Aku juga beli benih buah semangka dan tomat. Dan tentunya langsung aku tanam. Dan tentu aja setiap hari aku bakalan naikin hati NPC di island ini. Dan hati terendah saat ini itu Sheila. Karena dia yang paling terakhir tinggal di island ini kan. Hari ke-115, aku lupa untuk kasih gug-gug makanan sehari-hari. Kayaknya dia butuh tempat makanan gak sih? Atau gak usah ya? Aku lempar daging aja sih dan langsung dimakan. Hari ini juga aku masuk ke deep mining lagi dan nemu ruangan harta karun. Tapi aku lupa bawa kunci guys. Aduh. Jadi aku cari iron aja karena aku mau punya semua item buatan si Scientist Franklin. Dan itu membutuhkan banyak iron. Tapi karena aku rada bete soal lupa bawa kunci. Dan padahal aku udah liat 2 ruangan rahasia mining. Aku naik aja ke atas untuk cari iron di atas lagi sama komponen. Hoki-nya aku dapet opal lagi guys. Semayang sih. Oh, gak lupa juga aku siapin fish and chip yang kapan hari aku beli untuk kasih ke Sheila. Hari ke-116 masih hujan. Aku pergi lagi ke black market untuk jual tanamanku yang lainnya. Aku juga jual kaset lagi di tempatnya Franklin. Oh, gak lupa juga aku ambil saldoku 1 juta ding di bank karena aku mau punya semua item yang dibikin Franklin kan. Aku juga udah punya cukup item untuk bikin traktor. Tapi katanya aku harus punya lisensi mengendarai khusus kendaraan farming. Jadi langsung aja aku pergi ke town hall untuk bikin lisensinya. Dan langsung buru-buru balik lagi untuk minta Franklin bikin traktor yang harganya cukup fantastis. 1,5 juta ding. Aku juga beli furnitur di toko furnitur sekaligus naikin pertemanan tukang furnitur yang minta pisang goreng. Terus dia kasih aku resep furnitur. Oh, hoki juga aku dapet tundereg lagi hari ini untuk ekstra opal bahan untuk bikin dirt printer kedua ku nanti. Aku pergi ke restoran lagi untuk beli makanan lagi karena ini sebenernya penting ya. Selain untuk naikin hatinya Selah atau NPC lain, ini juga buat makananku yang bikin buffku bakala naik. Dan gak lupa aku juga kasih Selah makanan lagi dan dapat resep air mancur. Hari ke-117, traktorku datang guys. Dan ini sebenernya aku masih bingung fungsinya buat apa aja. Tapi kayaknya bakalan berguna untuk memudahkanku farming sih. Mungkin kayak harvest atau nanem bibit bisa pake traktor ini. Aku juga mulai bikin gacha machine yang sebenernya aku kurang tau buat apa tapi kayaknya bakalan bermanfaat sih. Karena rata-rata item buatan Franklin bermanfaat banget dan efisien. Aku putusin untuk masuk ke dalam deep mine lagi dan sempet bertarung sama 2 bush devil sama 1 buaya. Hari ini aku bawa kunci tapi aku gak nemu ruangan harta karun sama sekali. Dan hari ini kayaknya banyak banget monster di dalam gua. Jadi aku putusin untuk naik lagi aja ke atas. Aku juga masak lagi pavlova yang kayaknya ini kalau dijual mahal sih. Biasa, aku kasih buat si Selah. Hari ke-118, aku mulai bikin jackhammer di tempat Franklin. Aku pergi ke Barnet & Wynn buat beli ayam lagi sama makanan hewan juga. Hari ini juga harvest banyak-banyak bunga watelku dan terus sirum tanaman. Mesin gachaku juga dateng dan aku agak bingung ini buat apa. Aku juga sempet nyuri banyak telur mu. Terus aku juga pergi lagi ke tempat jauh untuk mancing dan coba beli di spray food. Aku coba taruh hertisteuku dan ini ternyata mesin untuk jadiin makanan, jadi dekorasi gitu. Hari ke-119, jackhammerku datang. Aku cobain langsung, ternyata ini lebih efisien dan gak ngebuang energi sama sekali. Tanaman semangkaku juga mulai merambat. Dan di 200 hari ini, aku mau berhasil punya semua lisensi. Jadi aku selesaiin lisensi lodgingku di level 3. Aku juga ngasih orang-orang di Kozy Lane item-item permintaan mereka. Dan pergi untuk berburu telur lagi. Terus aku denger siulan dari si Ted Sally. Aku mau banget bikin bat zapper yang bakalan berguna banget ngelawan kelelawar di deep mining. Jadi aku langsung buru-buru siapin materialnya. Terus aku juga sempet berburu tandersack dari kadal raksasa. Untungnya aku punya item-itemnya, jadi gak terlalu kepusingan banget. Dan langsung bikin aja deh. Hari ke-120, seharian aku cari komponen harta karun. Dan aku juga jual 5 lime jam di restoran untuk harga lumayan tinggi. Hari ke-121, aku mulai jual semua telurmu yang aku dapat. Aku baru tahu ternyata harus masukin uang. Dan caranya tinggal comot koin di kantongku. Dan langsung masukin aja ke mesinnya. Terus tinggal tunggu. Besok kayaknya sih, jadinya ini gaca. Aku juga berhasil lunasi hutang restoran. Harvest wheatku yang cukup banyak dan tanam ulang sugarcane. Terus aku juga bikin lagi mesin lawnmower untuk bikin rumput liar gak tumbuh lagi gitu. Hari ke-122, aku dapat B-house hasil gaca guys. Ini cuan banget berarti nih. Gak usah aku nyari-nyari airan buat bisa punya mesin lain. Langsung aku gacain lagi aja guys. Bug tipser kasih tahu kalau ada spesies serangga baru di hutan pine. Langsung aja aku cari dan beneran aku dapat kupu-kupu jenis baru. Dan langsung aja aku donasiin ke museum. Dan malamnya aku mainan mesin potong rumput gini. Hari ke-123, pagiku disambut pemburuan buaya di ladang rumahku. Pergi lagi ke tempat Franklin untuk buat jet ski. Hari ini hasil gacaku aku dapat kapak chopper lumayan. Aku berhasil selesai lisensi hunting ke level 3. Dan dapat kupu-kupu jenis baru lagi juga. Hari ke-124, jet skiku dateng guys. Seru mainan jet ski. Aku coba naik traktorku dan jujur aja aku gak tau cara pakenya. Aku coba kendarai buat harvest semangkaku. Tapi kayaknya gak gini deh pakenya. Jadi aku harvest semangkaku secara manual. Karena udah lama banget aku gak pake perahu. Aku coba keliling pake perahuku. Karena gabut aja sih gak ada arah tujuan. Aku liat Sally mau beli semangka yang kebetulan baru aja aku harvest hari ini. Aku punya 83 buah semangka yang kujual untuk harga 700 ribu ding. Oh my god. Balik modal bikin restoranku guys. Ini untungnya lebih berkali-kali lipat daripada aku jual di Sijon atau Black Market loh. Gak lupa aku juga kasih pie permintaan si Sally. Dan juga kasih ikan permintaan Theodore untuk resep item baru. Hari ke-125 aku mulai bikin dirt printer keduaku. Karena mesin ini cepet lowbatnya. Dan proyek untuk membangun islandku itu bakalan cukup nguras tenaga dan waktu. Karena bakalan cukup gede proyeknya. Aku juga dapet resep baru dari Rain. Permilih rumah kaca si penjual bani tanaman. Dan aku juga pergi ke Tonehole untuk upgrade rumahku. Jual 30 tepung untuk harga 100 ribu ding. Hari ke-126 rumahku lebih luas guys. Dirt printer ku juga jadi. Aku dapet iron pickaxe dari gacha. Dan aku mulai mining. Coba butt sapper dan ini ngegampangin banget lawan kelelawar yang ngeselin di dalam gua. Aku dapet ruby pertama aku yang aku pecahin. Dapet ruby kedua yang aku pecahin juga. Dan ruby ketiga untuk aku jual ke toko John nanti. Hari ke-127 aku dapet metal detektor yang hampir rusak di tongsak. Aku juga beli lagi wombat dan aku juga mulai sedikit perbanyak kek demi percuanan. Aku juga selesai naikin lisensi buildingku ke level 3. Jadi aku tinggal selesaiin 4 lagi lisensiku. Di antaranya cargo lisens, tooth belt, commerce, sama argi kultural vehicle. Hari ke-128 lucu banget. Penjual full litur jual bareng-bareng warna pink. Pastinya langsung aku beli. Aku juga mulai nutupin danau di belakang museum buat proyek pembuatan bangunan mewah di series nanti guys. Jadi jangan lupa subscribe dulu karena dinkungku ini bakalan aku jadiin series. Hari ke-129 aku dapet furness dari gacha guys. Ini di toko si John harganya hampir 100 ribu ding loh. Kenapa gak dari dulu aja ya aku punya mesin gacha gini? Berguna banget loh mesin ini. Oh iya, kapan hari aku punya benih kopi, aku mulai panggang dan bikin kopi sasetan buat aku jual ke resto nanti. Gak lupa aku mempererat pertemananku sama Sheila dan aku juga jual kopi sasetanku 30 buahan untuk harga 80 ribu ding. Yang aku jual semuanya. Yang bakalan aku sesalin karena aku belum pernah bikin minuman kopi guys. Bakalan lebih mahal kalau dibikin kopi kayaknya sih. Terus nanam kopi itu cuma bisa di spring doang dan benih kopi itu cuma didapetin di black market yang harganya cukup mahal. Oh my god, salah jual sih ini intinya. Hari ke-130 aku mulai siapin ruby shark untuk turun ke undergrowth mining. Baru aja masuk aku udah di attack 2 blooming freely. Untungnya hari ini aku bawa kapak, jadi aku bisa dapetin benih tanaman yang cuma ada di sini. Dan aku dapet ruangan rahasia, dapet emerald juga. Pergi agak jauh lagi dan dapet emerald ke-2 aku. Dan pergi lebih jauh lagi, dapet emerald ke-3. Dan ini cukup nyeremin guys. Karena ruangan rahasia yang ini banyak banget pintunya dan banyak banget tanaman ulet gini. Geli liatnya. Karena angsiatiku tinggi lagi, aku putusin buat pergi. Walaupun sebenernya masih kepo sama ruangan rahasia yang banyak pintunya tadi. Oh iya, hari ini juga banyak harvest tomat sama semangka lagi. Hari ke-131 aku iseng coba masukin lime jamku ke mesin masakan dan bisa dong buat dekorasi dagang-dagangan gitu. Liat deh rak dagangan gini. Lucu banget kan? Aku juga mulai jual emerald ku untuk 60 ribu ding, lumayan. Dan aku juga bikin keranjang buah-buahan gitu yang langsung aku pajang. Hari ke-132 aku tuker tiket mancing ikanku untuk frying pan. Dan ini tuh alat buat ngetok mob guys. Also, hari ini harvest sugarcane lagi. Dan juga ratain danau lagi jadiin tanah. Hari ke-133 aku beli wombat lagi. Kali ini gacaanku dapet opal, mayan. Ini harganya 15 ribuan di toko John. Terus seharian aku cari harta karun lagi pake metal detector dan dapet amber. Hari ke-134 harvest buah-buahanku yang cukup banyak. Hari ini aku dapet tombak ke iron dan aku belum pernah bikin ini guys. Which is lumayan sih. Aku punya apel yang langsung aku panggang karena mau aku jual ke restoran untuk harga hampir 100 ribu ding. Hari ke-135 seperti biasa buat jus-jusan di keg. Ngelawan dua buahnya pake tombak iron ku yang gak perlu capek-capek. Cuma butuh beberapa toil aja langsung meringgoy. Gak lupa jual juga amber yang kapan hari aku dapetin. Terus seharian aku pecahin batu random aja cuma demi permit point dan aku dapet fosil. Aku juga dapet shiny stone yang langsung aku hancurin. Salah satu batunya juga ngasilin opal. Hari ke-136 itu kayak regular day. Aku harvest buah-buahanku lagi, harvest lagi tomat sama semangka. Dan aku juga berhasil tutup semua daerah danau di belakang museum. Hari ke-137 aku mulai perbanyak sprinkle iron ku dan aku juga tanam lagi sugar candy tempat sprinkle baru. Dan mulai minta request apa aja yang diputuhin sama orang-orang di island ini. Dan waktu tempah batu lagi ya aku dapetin permit point. Aku dapet fosil lagi juga. Gak lupa aku kasih item-item kebutuhan para NPC dan jual 20an buah maduku ke restoran untuk harga hampir 250 ribu ding. Which is lumayan banget. Hari ke-138 harvest bawang lagi. Aku juga mulai beli rumah kedua ku yang aku taro random dulu. Aku masih belum tau mau taro dimana karena aku belum bikin projeknya. Bikin jalannya aja belum sempat. Gak lupa jual fosil untuk 100 ribu ding. Dan aku juga belanja baju baru di tokonya si Clover. Hari ke-139 aku pergi cari perahu black market untuk jual banyak banget item yang aku jual. Untuk harga hampir 2 juta ding guys. Oh my god kayak banget langsung. Aku beli blueprint yang aku sendiri gak tau buat apa. Semoga gak zong ya. Waktu aku cobain blueprint ke item-itemku ini gak bisa aku apa-apain. Aku bingung ini buat apa. Jadi kalau tau bantu komen guys. Aku nabung semua uang yang aku punya ke bank dan hasilin total 3 juta ding. Dan selama ini aku udah hasilin lebih dari 2 juta ding sih. Beli traktor aja 1,5 juta. Belum kayak dirt printer 300 ribu ding dan item lainnya sama binatang yang aku beli selama ini. Aku udah hasilin kisaran 5 juta ding untuk 39 hari ini guys. Jadi tinggal kisaran 5 juta ding lagi. Tapi semoga aja tabunganku bisa ampe 10 juta ding. Aku juga berhasil selesaikan agricultural license. Jadi tinggal 3 lisensi lagi guys. Hari ke-140 tiap hari aku urusin wombat sama plipku. Aku juga mulai ganti potokan rambut. Terus pergi ke town hall untuk bikin rumah ketiga. Yang langsung aku bangun ngasal aja nempatinnya. Sengaja karena belum sempet bikin pathway-nya. Hari ke-141 aku mulai pergi ke deep mining lagi. Hari ini aku dapet ruangan rahasia tapi ini cuma dapet cap doang. Sempet battle lagi sama mob yang lumayan ngeselin. Dan karena mobnya gak tau ini banyak banget. Terus rara banget dapetin ruangan harta karun. Aku naik lagi aja ke atas. Beli furniture lagi di toko Melvin. Dan saya lah sekarang udah 5 hati guys. Yang artinya aku udah punya 5 hati di semua NPC di island ini. Dan aku habisin waktuku untuk mancing. Hari ke-142 aku jual ikan-ikan yang aku dapet di toko John. Karena ini udah musim gugur. Benih semangkaku juga udah layu semua. Gak lupa aku juga harvest water flower lagi. Hari ke-143 aku keliling pake kapalku lagi untuk mancing di tengah laut. Sebenernya ikan disini biasa semua. Tapi aku nemu lagi ikan Marlin guys. Cuma satu sih tapi lumayan lah. Hari ke-144 jual ikan lagi. Termasuk Marlin yang aku dapet. Aku juga bangun rumah terakhirku. Yang keempat artinya aku berhasil bangun semua bangunan. Termasuk punya NPC juga. Jadi aku tinggal selesaiin 3 jenis lisensi doang. Yang emang agak susah sih. Sekarang itu tinggal tunggu waktu aja untuk dapetin point permit. Hari ke-145 aku ngelusin setiap binatang peliharaanku untuk dapetin point permit. Dan berburu burungmu lagi. That's a good word. Ini burung namanya mu guys. Mu. So yeah. Hari ke-146 aku mulai bikin gergaji mesin. Yang artinya aku udah punya semua tool dari si Franklin kecuali bom. Well seharian aku kasih item permintaan orang-orang di Kozy Land. Yang kebetulan lagi pada makan di restoran. Siapa tau dapet resep pembangunan baru. Tapi gak dapet resep baru. Jadi aku coba mancing aja. Dan hokinya aku dapet ikan jenis baru. Gede banget. Uh aku dapet yellowfin tuna. Hari ke-147 gergajiku datang. Ini ngegampangin banget buat aku potong-potong kayu. Gak lupa aku taro yellowfin tuna di museum juga. Waktu aku masuk ke butiknya Clover. Aku notice ada topi bajak laut. Dan aku juga liat baju snow white lagi. Yang pastinya aku beli dan pake. Ngingetin aku sama scene waktu 100 hari sebelumnya. Jadi akhirnya aku bisa jalan-jalan jadi prinses pembangunan laut guys. Aku mau nyari one piece nih. Hokinya aku nemu mutiara lagi. Bukan cuma satu tapi dua buah. Dan hari ini aku gak mancing sih. Cuma keliling-keliling gak jelas doang naik perahu. Hari ke-148 aku beli benih cabbage untuk aku tanam. Terima permintaan dan tanpa basmian Alpa Bush Devil. Dan aku mulai cari Bush Devil raksasanya. Untuk aku buru dan oh my god gede banget. Tapi ini terlalu mudah buatku guys. Hari ke-149 regular days. Aku beli benih tanaman pumpkin dan langsung aku tanam di ladang. Hari ke-150 aku mining lagi di dalam gua. Tapi aku gak nemu ruangan rahasia lagi. Jadi aku putusin mancing karena aku liat sesuatu di dalam air. Oh aku dapet deep fish. Setelah mining aku naik ke atas untuk donasiin ikannya ke museum. Terima kasih telah menonton.